Saudara, dua bulan sudah kasus pembunuhan Brigadir Yosua berlalu, namun otak pelaku pembunuhan Verdi Sambo dan empat tersangka lainnya masih belum diadili di meja hijau. Berkas perkara, para tersangka masih bolak-balik antara jaksa penuntut umum dan penyidik Polri. Padahal di satu sisi, sang otak pembunuhan Verdi Sambo tengah mencari celah untuk melonggarkan hukumannya. Dan hari ini saudara, Kejaksaan Agung membawa kabar baru. Berkas perkara, lima tersangka pembunuhan berencana Yosua yang sebelumnya dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi, kini telah diterima Kejaksaan Agung. Berkas kelima tersangka ini adalah empat tersangka pembunuhan berencana, ada Brigadir Yosua, ada Yakni Verdi Sambo, Putri Candrawati, Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Serta satu tersangka pembunuhan Yosua adalah Eliezer. Nah, tidak hanya itu, Kejaksaan Agung juga sudah menerima tujuh berkas perkara penghalangan penyidikan pembunuhan Yosua, yakni berkas milik Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Ketujuh tersangka ini melakukan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua dengan merusak barang bukti dokumen elektronik rekaman CCTV. Kini, berkas dari tujuh tersangka itu tengah diteliti Kejaksaan Agung, sebelum bisa dinyatakan lengkap dan siap disidangkan. Saya akan tampilkan perjalanan berkas Feri Sambo ini, sodara. Mengapa hingga saat ini belum bisa disidangkan? Saya bedakan ya, antara sisi empat tersangka dengan Putri Chandrawati, karena berkas ini tidak diserahkan bersamaan. Berkas perkara Feri Sambo, kemudian ada Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Marup, pertama kali diserahkan penyidik Baris Kempori ke Kejaksaan Agung pada 23 Agustus 2022. Lalu, enam hari kemudian pada 29 Agustus, menyusul berkas Putri Chandrawati ini masuk ke Kejaksaan. Namun, karena berkas perkara ini masih belum lengkap, pada 1 September, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara empat tersangka ke penyidik untuk dilengkapi. Begitu juga dengan nasib berkas perkara Chandrawati. Di 8 September, berkas perkara Putri dikembalikan karena belum lengkap secara material atau formil. Dan pada 14 September, penyidik akhirnya menyerahkan lagi berkas perkara Feri Sambo, Saudara Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Marup ke Kejaksaan. Disusul kemudian pada 15 September, berkas Putri Chandrawati. Kini berkas-berkas itu akan kembali diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan inilah dokumen berkas perkara empat tersangka kasus pembunuhan perencana Brigadir Yosua yang sedang bolak-balik dari Kejaksaan Polri dan kembali lagi ke Kejaksaan. Pertanyaannya, mengapa Kejaksaan butuh waktu lama untuk memproses berkas perkara Feri Sambo ini? Menurut Komisi Kejaksaan, Kejaksaan tengah hati-hati dan teliti sebelum membawa perkara ke Meja Hijau. Berkas perkara yang dibawa Jaksa haruslah memenuhi syarat formil dan material. Karena ketika perkara sudah sampai di meja persidangan, perkara itu menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum untuk bisa membuktikan kejahatan terdakwa. Secara cermat, jelas, lengkap, tempus, lokusnya, peranan masing-masing tersangka terhadap perbuatan yang disangkaka. Lalu alat-alat buktinya, mas Bayu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, termasuk keterangan tersangka sendiri dan pertanggung jawaban pidana dari para tersangka itu. Itu harus tergambat dalam berkas perkara mas Bayu. Sebab berkas perkara itulah dasar dari penuntut umum untuk membuat dakwaan. Agar dakwaan itu cermat. Di saat Polri dan Kejaksaan berpacu dalam waktu untuk segera menyeret Ferdi Sambo ke meja hijau, muncullah dugaan jika Ferdi Sambo punya masalah kejiwaan. Isu ini pun jadi sorotan karena dikhawatirkan jadi celah Ferdi Sambo untuk meringankan hukumannya. Karena dalam pasal 44 KUHP saudara tertuang, barang siapa melakukan suatu perbuatan dalam kondisi tidak waras atau gila, maka orang tersebut tidak bisa mempertengjawabkan perbuatannya secara pidana. Dan biasanya ya, Majelis Hakim akan merekomendasi agar orang tersebut menjalani masa percobaan di rumah sakit jiwa selama satu tahun. Kemudian psikolog forensik Reza Indragiri menilai Ferdi Sambo mungkin saja memiliki masalah kejiwaan. Tapi bukanlah gangguan kejiwaan yang membuat Sambo bebas dari hukuman. Dugaan gangguan kejiwaan bukan merupakan faktor tunggal Sambo melakukan aksi pembunuhan keji. Gangguan kejiwaan yang dimiliki oleh FS, andaikan dia punya gangguan kejiwaan itu, saya yakin bukanlah gangguan kejiwaan yang membuat dia akan bisa lolos dari hukuman atau lolos dari pidana. Termasuk psikopati sekalipun. Termasuk ASPD sekalipun. ASPD atau anti-social personality disorder atau dunia dikenal dengan istilah psikopat bukanlah jenis kondisi kejiwaan yang membuat yang bersangkutan akan kemudian terbebas dari pertanggung jawaban pidana ketika melakukan aksi kejahatan. Ya ada dua perkara tengah menjerat Ferdi Sambo ya saudara. Ancaman pasal berlapis pun menanti Sambo. Yang pertama sudah pasti jelas tentang pembunuhan berencana. Dalam pasal ini menyatakan barang siapa yang dengan sengaja dan berencana merampas nyawa orang lain terancam hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Ini pasal pertama ancaman hukumannya sudah tidak main-main. Oke lalu perkara lain adalah Perintangan penyelidikan. Sambo terbukti menghalangi proses penyelidikan Brigadir Yosua dengan mengacak-acak TKP dan membuat seolah terjadi tembak-menembak serta memerintahkan sejumlah periwira Polri untuk menghilangkan barang bukti CCTV. Karena perbuatannya ini Sambo diancam pasal 221, pasal 223, dan pasal 55 atau 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Selanjutnya masih perkara perintangan penyelidikan namun dalam lingkup undang-undang ITE. Karena merusak barang bukti kejahatan, dalam hal ini rekaman CCTV dan ponsel yang mengakibatkan pengukapan kasus menjadi terhambat. Sambo pun diancam undang-undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kejaksaan Agung membuka peluang 2 perkara yang menjerat Ferdi Sambo nantinya akan disatukan dalam satu dakwaan saat persidangan. Khusus perkara FS, saya belum tahu ini ke depannya, itu memungkinkan untuk digabung. Baik perkaranya yang terdahulu sebagai 338 dan 340 bisa digabung dengan perkara Obstraction of Justice yang baru dititapkan sebagai tersantara. Undang-undang ITE, pasal 49, kemudian undang-undang KUHP juga dijerat di pasal 233. Polri dan Kejaksaan berpacu dalam waktu untuk segera menyeret Ferdi Sambo ke meja hijau. Kini kita berharap agar berkas perkara ini segera dinyatakan lengkap. Agar pelaku kejahatan dapat segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.